Usai diperiksa, sejumlah kontraktor tak banyak berbicara. Dari keterangan para saksi, pemeriksaan kali ini terkait Paut Syakarin yang juga merupakan kontraktor. Norman, Robert, dan Lina, Direktur PT Sumber Suarna Nusa, kompak keluar dari ruang pemeriksaan KPK di Mapolda Jambi, dan keduanya pun kompak bungka. Sementara Direktur Utama PT Rudi Agung Laksana, Rudi Lidra Amidjajah keluar sekitar pukul 14.25. Ia langsung bergegas turun dari gedung Mapolda Jambi. Dengan mengenakan baju batik, dirinya berlari menghindari wartawan Usai menjalani pemeriksaan KPK di Mapolda Jambi. Dirinya mengaku pemeriksaan hari ini dicecar pertanyaan terkait tersangka Paut Syakarin. Paut? Iya, iya. Paut, iya. Kita memang sudah kenal dengan paut juga lama. Tidak, tidak, tidak. Tangan mulai, yuk, 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 yuk. Yuk, 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 yuk. Hal senada juga disampaikan oleh Andi Putrawijaya, Direktur Utama PT Air Tenang. Dirinya mengaku juga diperiksa terkait Paut Syakarin. Syakarin. Tidak, yuk, yuk, yuk. Tak berselang lama, Jovandi alias Asiang, Direktur Utama PT Sumber Sarna Nusa Keluar Bersama Lili, Pemisaris PT Kalik Suleiman Bersaudari pada pukul 15.40. Asiang yang sebelumnya merupakan tersangka atas kasus ini, dirinya kembali diperiksa juga terkait tersangka Paut Syakarin. Sementara pada pukul 16.00, Henry Atan keluar dari ruang pemeriksaan. Ketua DPW Partai Perindo Jambi itu diperiksa dalam kapasitas sebagai Direktur PT Artameka Sentosa. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, dirinya ikut bungkam. Tak ada satupun pertanyaan dari awak media yang dijawabnya. Usai pemeriksaan itu, dirinya pun bergegas berjalan menuju ruang sub-dip 3 tipikor di Treskrim Suspol Dajambi. Dimas Sanjaya Jek TV melaporkan.